hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau masak yang super duper simple sayur bayam jagung pipil dan nanti aku juga mau bikin dader jagung sama sambal terasi oh ya teman-teman aku tuh minta maaf karena di rumah aku tuh banyak banget burung ya jadi kalau video aku ini ada suara burung aku mohon maaf ya teman-teman nah untuk bumbunya ini aku juga simpel banget aku cuma pakai bawang putih bawang merah sama kunci kenapa aku tuh wajib banget pakai kunci kalau di sayur bening-bening gitu ya teman-teman karena menurut aku itu seger banget gitu jangan khawatir sama sayur-sayurannya ini sebelumnya sudah aku cuci ya teman-teman masakan ini itu menurut aku simpel banget di saat mager gitu masak ini aja itu sudah enak gitu loh teman-teman nah ini juga gampang banget aku itu enggak kalau masak sayur gini enggak suka yang terlalu matang ya teman-teman aku suka yang kan cikra gigi tuh nah ini tinggal kasih penyedap saja sama garam nanti kalau sudah mendidih udah ada sudah matang oh ya teman video kali ini aku beda ya biasanya kan aku tuh cuma nulis teksnya aja dan mulai hari ini aku usahakan untuk kasih VO karena menurut aku itu kayak kurang gimana gitu ya kalau cuma teksnya itu kayak kurang pokoknya kurang gitu loh teman-teman sebelum dimatiin kompornya jangan lupa dites dulu rasanya ya teman-teman nah disini lanjut aku mau goreng dadar jagunya ini itu bumbunya juga simpel banget tadi aku ngulak sendiri ya teman-teman bumbunya itu ada bawang putih ketumbar daun jeruk dan sedikit kunyit garam dan juga penyedap dan juga tepung terigu ya teman-teman nah disini aku juga ngulaknya itu agak crunchy banget gitu karena aku tuh suka yang garing-garing oh iya teman-teman aku tuh mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia nonton video aku sudah like sudah komen video aku sudah subscribe channel aku terima kasih banyak ya teman-teman aku cuma bisa mendoakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezeginya dan juga dilancarkan segala urusannya ya teman-teman tetap semangat buat aku juga tetap semangat untuk menjalani hari-hariku sebagai ibu rumah tangga Alhamdulillah tetap bersyukur berapapun yang kita dapat hari ini apapun yang kita makan hari ini tetap bersyukur semoga hari esok menjadi lebih baik lagi nah untuk videonya ini aku percepat aja ya teman-teman lakukan sampai ini bahannya habis oh iya teman-teman hari ini masa kapan nih? hayo bisa komen di bawah ya oke lanjut ini mau aku bikin sambal terasi bahannya itu bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, dan juga tomat dan jangan lupa terasi ya teman-teman oh iya itu tadi tuh aku lupa dong gak nyalakin kompornya dulu oke ini kita goreng aja setengah matang lalu kita nanti ulek ya teman-teman nah untuk sambalnya ini nanti aku cuma kasih garam dan sedikit micin dan juga gula pasir ya teman-teman alhamdulillah udah jadi masakan hari ini masakannya super duper simple tapi ini tuh enak banget, seger banget untuk kalian selamat mencoba dan cukup disini video aku lanjut ke video nanti selanjutnya ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you